Balai karantina pertanian kelas 1 Kupang terus melakukan upaya mitigasi pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit menular di wilayah NTT. Selengkapnya, Candesaba melaporkan. Untuk mencegah penyebaran penyakit di NTT sebagai lumbung ternak kelima di Indonesia yang harus kita jaga, status BWSP MK yang kita bisa pertahankan 2 tahun terakhir ini menjadi komitmen dan tanggung jawab kita untuk terus kita jaga. Upaya mitigasi dalam menjaga wilayah NTT bebas penyakit menular terus dilakukan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Kupang. Ketika diwawancara RRI pada Kamis 31 Agustus 2023, laksana tugas Kepala Balai Karantina Pertanian Kupang, Kairudin SPMSI menyampaikan, melalui konsep kolaborasi pentaheliks yang melibatkan semua unsur, optimalisasi penjagaan dan pencegahan khususnya untuk penyakit menular seperti ASF, PMK, dan Rabies menjadi tugas bersama sehingga tetap menjaga wilayah NTT bebas penyakit menular. Ada berbagai macam program, pertama penguatan pengawasan di tempat-tempat pemasukan, di pelabuhan, di bandara, di pos lintas batas, operasi-operasi terpadu bersama instansi terkait, kemudian tindakan penguatan 3P, penolakan penahanan pemusnahan sebagai salah satu aksi untuk mencegah penyebaran penyakit di NTT sebagai lumbung ternak kelima di Indonesia yang harus kita jaga, status BBS PMK yang kita bisa pertahankan 2 tahun terakhir ini menjadi komitmen dan tanggung jawab kita untuk terus kita jaga. Lebih jauh pelaksana tugas Kepala Balai Karantina Pertanian Kupang, Kairudin mengatakan, karantina juga secara gencar melanjutkan program Kementerian Pertanian tentang peningkatan komoditas potensi-potensi ekspor. Peningkatan komoditas potensi-potensi ekspor, kita ketahui bahwa NTT berpatasan langsung dengan timur Leste, kita punya komoditas-komoditas yang bisa kita andalkan sebagai komoditas unggulan ekspor. Meskipun kini NTT telah dinyatakan bebas dari penyakit menular PMK, namun Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang terus tingkatkan pengawasan. Berbagai perlintasan hewan maupun produk makanan terus dijaga secara getat. Selain itu, fokus pencegahan virus Rabia saat ini masih terus gencar dilakukan. RRI Kupang, Canda Sabah, melaporkan.